Terima kasih. Di tahun 2019 akhir ini mau naikin brand baru, brand baru saya itu namanya Mie Babon Bang Rabon. Mie Babon ini di store saya di Santai Taichan itu sudah ada menunya, setiap lima cabang itu sudah ada menu Mie Babon. Jadi saya itu mau mengangkat brand Mie-nya, jadi Mie Babon ini baru di sini, jadi benar-benar pioneering untuk awal itu kita buka di sini. Next-nya lagi kita emang akan fokus untuk pengembangan usaha di brand baru ini, ya kedepannya nanti kita mau buat cabang-cabang. Ini kedegangnya itu salah satu cita-cita sih, karena emang dari kecil itu senang jualan. Jadi pas udah di atas umur 29 saya udah mikir tuh harus bisnis apa gitu. Jadi ninggalin kerjaan, jadi benar-benar fokus untuk usaha. Tujuannya sih yang jelas pengen punya store besar di seluruh kota kalau bisa. Harapannya sih yang jelas pengen sebesar mungkin ekspansi di seluruh Indonesia. Kendalanya sih kalau untuk awal usaha ya, pasti modal sih. Karena modal itu kayak buat di awal itu emang kadang-kadang kalau UKM itu biasanya minim modal ya. Tapi karena kemauan sih, jadi modal diadain jadi ya bisa berjalan gitu. Selanjutnya ya paling kendala-kendala kecil sih, paling kayak karyawan gitu. Karena kita manage karyawan itu susah-susah gampang. Apalagi sekarang, apa ya, biar usaha itu ya manage karyawan sih yang agak-agak TF. Biar biasanya gitu kalau gimana caranya mereka bertang gitu. Kadang-kadang mereka sebulan dua bulan setelah itu mereka pindah. Jadi kita goncang lagi gitu, nyari karyawan baru lagi, adaptasi lagi gitu sih. Sesama ini sih, saya kebetulan ada temen yang udah-udah bendaftar gitu kan. Kebetulan sama-sama UMKM. Jadi kita saling tukar informasi sih sih kebetulan. Jadi saya ikutan juga di jump paddle. Banyak sih, jadi kita bener-bener kayak diarahin gitu. Plus ya sekarang kita dikasih wadah empat. Memang buat ngangkap UMKM kecil ya, UMKM kecil. Jadi untuk arahan, terus sampai kita dikasih pelatihan-pelatihan. Yang jelas sih, signifikan sih sekitar kul sampai 50%. Soalnya ya, kita dikasih wadah tempat kayak gini aja udah naikin berlipat-lipat sih. Harapannya sih satu. Harapannya ya UMKM itu lebih diwadahin terus gitu. Jadi kita tuh UMKM kecil itu ada tempat buat kita apresiasi, kita mau berdagang. Jadi kalau bisa sih nggak cuma di sini sih gitu. Pengennya ya mungkin program Jakarta itu bakal luas di daerah Jakarta Selatan mungkin. Jadi harapannya ya satu, kita dikasih wadah aja. Ini babon Bang Raboy. Bukan, ini yang biasa. Bukan. 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 Bukan.